Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ada banyak suara yang berada di sekitar kita setiap hari. Suara-suara yang kita dengar di rumah kita melalui berbagai peralatan yang kita pakai saat kita mungkin memasak, saat kita mencuci suara mesin cuci atau suara radio, televisi, atau suara dari handphone kita maupun suara-suara obrolan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita keluar dari rumah ada lebih banyak lagi suara yang kita bisa dengar. Namun tentu saja tidak semua suara itu perlu kita dengarkan dan bahkan bisa kita dengarkan. Karena biar bagaimanapun otak kita terbatas untuk mendengarkan suara-suara. Ada sesuatu yang secara selektif dilakukan oleh proses pendengaran kita ketika berbicara mengenai suara yang ada di sekitar. Kita juga cenderung untuk lebih memperhatikan suara-suara yang menarik buat kita. Misalnya ketika di kerumunan orang banyak lalu kita mendengar suara kerincing-kerincing-kerincing ada uang receh jatuh. Mungkin telinga kita langsung oh memasang perhatian uang siapa tuh. Atau ketika kita sedang hening di dalam ibadah lalu kemudian terdengar suara orang buka bungkus permen misalnya. Kita langsung jadi lebih tajam mendengarannya. Oh dari sebelah mana nih yang makan permen? Atau ketika kita sedang berada di sebuah restoran yang ramai dan kita mendengar orang-orang berbincang di meja masing-masing lalu ada satu meja yang sedang berbicara tentang satu gosip yang menarik. Mungkin telinga kita juga akan langsung sepertinya tajam mendengar apa yang dipercakapkan di meja itu sekalipun meja-meja yang lain juga mungkin sedang berisik atau ribut dengan pembicaraan mereka. Demikianlah ada yang disebut sebagai pendengaran yang selektif yang kita lakukan. Bahwa kita bisa memilih pendengar suara tertentu dan kemudian menghindar dari suara tertentu. Ibu bapak saudara-saudari yang kasih Tuhan pembacaan firman Tuhan dari dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama ayat 13 mengatakan Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat ini adalah nasihat dari Rasul Paulus kepada Timotius agar Timotius memegang apa yang telah ia dengar sebagai contoh ajaran yang baik dari Paulus. Dalam kehidupan sebagai seorang pemimpin muda tentu Timotius mendengar ada banyak hal. Dia mendengar berbagai pemahaman, pengetahuan, bahkan ajaran-ajaran dari banyak orang yang ada di sekelilingnya. Ajaran-ajaran yang sesuai dengan iman Kristen maupun juga ajaran-ajaran pemahaman dan pengetahuan yang beragam. Paulus memberi nasihat kepada Timotius agar Timotius memegang apa yang sudah dia dengar menjadi contoh ajaran yang baik. Dengan demikian, Paulus menginginkan agar Timotius memberikan perhatian atau juga fokus kepada ajaran yang baik dan bukan memfokuskan diri untuk mendengarkan apa yang tidak baik. Karena ketika kita memfokuskan diri memberi perhatian, mendengarkan dengan seksama ajaran-ajaran yang baik, maka itu akan tertanam di dalam diri kita. Dan kita bisa memegangnya di dalam kehidupan kita dan bahkan bukan hanya memegang atau dalam bahasa aslinya Yunaninya adalah pulakson yang berarti memelihara, menjaga, memegang. Namun kita juga melakukan firman Tuhan, melakukan ajaran-ajaran firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu Bapak, Sedara-sedari, apa yang kita dengar setiap hari atau bahkan dalam sepanjang minggu dan di dalam kehidupan kita hari demi hari? Apakah kita memfokuskan dan memperhatikan hal-hal atau suara-suara yang kita dengar begitu beragam yang membuat kita goyang dan kemudian goncang dalam hidup ini? Atau kita mau memperhatikan, memfokuskan diri kita untuk mendengar hal-hal yang baik, hal-hal yang membuat iman kita bertumbuh dan membuat kita kemudian sanggup untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari memiliki pendengaran yang selektif agar kita bisa lebih memperhatikan dan memfokuskan diri kita kepada apa yang baik yang patut untuk kita dengarkan dalam kehidupan kita. Ibu Bapak, Sedara-sedari, mari kita menaikkan doa-doa syafat kita di malam ini. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadiratmu Tuhan di malam hari ini. Tuhan, biarlah kami membuka telinga kami baik-baik untuk mendengar hal-hal yang baik dari firmanmu, juga hal-hal yang baik yang bisa kami dengar dari orang-orang yang ada di sekitar kami tentang kehidupan ini. Tuhan, jaga kami, lindungi kami dari berbagai suara yang dapat menggoncangkan iman kami. Kami berdoa, Tuhan, untuk umatmu di malam hari ini dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup yang ada. Biar Engkau terus yang beserta dan menemani umatmu memberikan jalan keluar di tengah-tengah berbagai pergumulan yang ada, baik itu pergumulan keuangan di dalam keluarga, pergumulan relasi satu dengan yang lain, pergumulan kondisi kesehatan, pergumulan rencana-rencana kehidupan ke depan. Engkau, ya Tuhan, yang terus beserta dalam segala sesuatunya. Tuhan, ya Maha Kasih, kami juga berdoa pada saat ini untuk umatmu yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Bapak Kunjung dalam pemulihan juga Ibu Susi Ernawati. Jamah mereka, ya Tuhan, dan biarlah akhirnya Budha Mayanti juga ada dalam tangan pengasihanmu. Kami berdoa, ya Tuhan, juga untuk rencana kehidupan umatmu ke depan, baik mereka yang mencari pasangan hidup, yang menantikan kelahiran anak-anak mereka, mereka yang juga merencanakan pernikahan. Kami berdoa untuk Nadia Cendana serta Michael yang akan melangsungkan pernikahan di hari Sabtu yang akan datang. Kami berdoa juga, ya Tuhan, untuk rencana baptis anak pada tanggal 18 Juni nanti untuk setiap orang tua yang telah menyatakan untuk membawa anak-anak mereka dibaptiskan, biar Tuhan berikan kekuatan iman yang teguh kepada mereka selaku orang tua dan setiap anak-anak dapat dibawa ke hadapan hadiratmu menjadi milikmu, ya Tuhan, dan biar engkau berkati setiap persiapan ibadah baptisan nanti. Kami berdoa juga untuk setiap anak-anak kami yang melangkah ke dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mereka yang meneruskan pendidikan di sekolah atau universitas, mereka yang menjalankan berbagai rencana-rencana ke depan dalam studi, biarlah Tuhan engkau yang menuntun setiap anak-anak kami, engkau memberikan hikmat dan semangat untuk belajar bagi mereka, dan bagi mereka yang juga masih menjalankan studi di ulangan mereka dengan ulangan atau ujian-ujian mereka yang masih ada, kiranya mereka dapat jalankan dengan baik. kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap kehidupan kami sebagai gereja-Mu di GKI Gading Indah kiranya engkau terus beserta dengan kami, sertai juga kehidupan kami sebagai bangsa dan negara di dalam berbagai pergumulan kami, di dalam berbagai rencana dan persiapan juga untuk pilpres pada tahun yang akan datang, Tuhan biarlah segala sesuatunya berlangsung di dalam naungan-Mu. Ada keamanan, keadilan, kesejahteraan yang dapat kami miliki sebagai Indonesia. Tuhan, kami membawa doa-doa kami ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Engkau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalankan malam hari ini Ibu Bapak, Saudara-saudari dan selamat beristirahat ketika beristirahat nanti kiranya kita dalam lindungan Tuhan dan salam 3S sehat, semangat dan sukacita. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.